Banyak pemuda bangsawan buru-buru berpisah. Ketika Tanggulin menoleh untuk melihat, saya melihat Kaisar Dai Tianling dari Kekaisaran Bintang Luo sudah mendekat. Yang Mulia Ratu mengikutinya. Siapa namamu? Dai Tianling memandang Tanggulin dan memandangnya dari atas ke bawah. Ketika dia berada di alun-alun pada siang hari, karena jarak, Kaisar tidak melihat situasi Tanggulin dengan jelas, tetapi dia dekat saat ini, dan dia tiba-tiba merasa matanya berbinar. Pria kecil yang tinggi dan tampan. Saya harus mengatakan bahwa Tanggulin yang penuh sinar matahari dan terlihat tampan mudah memberikan kesan yang baik kepada orang-orang, terutama matanya yang besar dengan bulu mata yang panjang, bahkan wanita pun merasa cemburu. Tanggulin membungkuk dan memberi hormat, Halo, Yang Mulia. Nama saya Tanggulin. Dai Tianling tersenyum dan berkata, saya menantikan penampilan Anda di kompetisi Elite Master Jiwa Senior Muda Benua. Setelah selesai berbicara, dia menunjuk ke Tanggulin. Mengangguk dan berbalik. Tanggulin menatap kosong ke sosok Kaisar yang pergi, dan berkata di dalam hatinya, apakah Anda tidak menambahkan bahan bakar ke api? Para bangsawan di sekitar memandang mata Tanggulin lebih buruk lagi. Tetapi karena pencegahan Kaisar sebelumnya, mereka tidak dapat melakukan apapun pada Tanggulin di sini untuk sementara waktu. Apakah bencana tanpa delusi itu? Ini dia. Tanggulin tiba-tiba merasa tercengang. Tidak bisa memprovokasi saya dan bersembunyi? Jika tidak ada kompetisi, saya tidak berpartisipasi. Ayo. Sebuah tangan muncul di bahunya, Tanggulin dengan cepat berbalik, hanya untuk melihat Tuan Cai lewat sendiri. Bisakah saya tidak berpartisipasi? Kata Tanggulin sambil tersenyum masam. Suara caitua terdengar di telinga Tanggulin. Kamu boleh melewatkan kompetisi. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa perjalanan ini bukan hanya misi sederhana, tetapi juga ujian untuk Anda. Ujian Generasi Baru 7 Iblis Serek Ujian Paramurid Pelataran Inti Jika kamu menghindarinya tanpa bertarung, maka kamu akan kehilangan kualifikasi untuk memasuki pelataran dalam. Pengadilan Dalam 7 Monster Serek Untuk seorang siswa Akademi Serek, apakah ada yang lebih menarik dari ini? Selain itu, hadiah dari kompetisinya sangat kaya. Juara pertama dalam kompetisi individu akan mendapatkan tulang jiwa. Suara caitua terdengar lagi. Tulang jiwa? Mata Tanggulin membelalak. Dia memiliki gagasan yang sangat konseptual tentang apa itu tulang roh, karena dia pernah mendapatkan tulang roh di platform kenaikan roh, tulang metakarpal yang tepat. Salah satu dari enam tulang roh sejati dari waktu ke waktu, tetapi itu adalah pembunuhnya. Saya tidak tahu berapa kali, naga emas di Inonyus menyelamatkan hidupnya pada saat paling kritis dan memberinya kekuatan tempur yang kuat. Jika Anda bisa mendapatkan tulang jiwa, niscaya akan meningkatkan kekuatan Anda, dan itu juga akan berpengaruh besar pada kekuatan tubuh Anda sendiri. Tapi penerobosan segel garis keturunan Raja Naga Emas harus bergantung pada dirinya sendiri untuk membawanya dengan keras. Jika satu tulang jiwa lagi dapat digunakan, itu hampir dapat mengimbangi material surgawi dan harta bumi yang dibutuhkan untuk menembus lapisan segel. Berapa banyak? Berapa banyak? Bisa menghemat banyak uang. Pertarungan. Bagaimanapun, saya tidak berjanji untuk menjadi pacarnya, dia hanya untuk menyakiti saya. Nah, jika saya benar-benar memenangkan kejuaraan, itu tergantung pada apa yang Anda lakukan. Tanggulin tanpa sadar meremas tinjunya. Bos, kamu bisa melakukannya. Aku baru saja menjadi putri tanpa membuat perbedaan. Xie Xie meraih bahu Tanggulin dengan ekspresi kagum. Menjauhlah darimu. Tanggulin tertekan. Kamu salah. Apa yang harus dilakukan, Guyu? Kata Yuanen Yehui dengan serius. Benar, salah bagimu melakukan ini. Seorang pria harus memiliki rasa tanggung jawab dan berdedikasi, kata Lei Zheng Yu dengan benar. Melihat wajahnya yang tampan, Tanggulin benar-benar ingin memukulnya, dia tidak tahu siapa yang meminta nomor komunikasi, jadi dia membeli seluruh bar. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengatakan saya Anda? Sulisi juga datang. Kapten, ayolah. Kenapa ayolah? Ye Singlan melirik Tanggulin dengan jijik, tanpa diduga, kamu juga bajingan. Mata Tanggulin membelalak. Aku baru berusia 15 tahun. Bagaimana dengan saya dan Guyu? Mengapa saya bajingan? Saya ingin belajar dengan giat setiap hari, apakah ada kesalahan? Aku. Sampai aku kembali ke hotel, Tanggulin tidak merasa lega. Keberuntungan saya sangat buruk. Anda berbicara tentang putri itu, mengapa Anda harus mempermalukan saya? Dengan depresi di hatinya, Tanggulin mendengus pada dirinya sendiri, bukankah dia hanya seorang juara? Maka saya akan menunjukkannya kepada Anda. Jika saatnya tiba, lihat bagaimana saya membalas Anda. Bang-bang! Tanggulin telah tiba di depan pintu Guyu, mengangkat tangannya dan mengetuk pintunya. Tidak ada suara di dalam. Guyu, jangan salah paham, Tuan Putri sengaja melukaiku hari ini, kata Tanggulin sambil mengetuk pintu. Pintunya terbuka. Sebuah tangan mengulurkan dan menariknya masuk. Wajah Guyu tenang, dia berjalan ke sofa dan duduk. Tanggulin buru-buru mengikuti masa lalu untuk duduk, tetapi Guyu memelototinya dan dia harus berdiri di sana dengan tidak percaya. Ini seperti ini. Tanggulin menceritakan pengalamannya yang menyedihkan sekarang. Itu pantas. Setelah mendengarkan kata-katanya, ekspresi Guyu sedikit meringankan, tetapi dia tidak bisa membantu tetapi berkata, orang gila, apa yang kamu lakukan untuk membalasnya? Sesuatu terjadi lagi. Jangan berpartisipasi dalam kompetisi. Tanggulin berkata, tapi, kata Cailao, jika aku tidak ikut kompetisi, saya tidak diizinkan masuk ke halaman dalam. Juga, ada tulang jiwa untuk hadiah kompetisi. Mendengar kata-kata tulang jiwa, Guyu tertegun sejenak, dan kilatan dingin tiba-tiba muncul di matanya. Tanggulin berkata, tulang jiwa sangat berguna. Saya memiliki tulang metakarpal yang benar sebelumnya dan saya memiliki naga emas. Kemampuan terror claw. Jika Anda bisa mendapatkan tulang jiwa lain. Oke. Bersedia berpartisipasi sesuka Anda. Keluar darimu. Guyu tiba-tiba berdiri, mendorong Tanggulin keluar dari pintu kamar, dan kemudian menutup pintu dengan suara keras. Tanggulin agak bingung, ada apa? Bukankah semua menjelaskan dengan jelas? Di dalam kamar, Guyu bersandar ke pintu, dengan dingin di matanya, tulang jiwa. Kompetisi elit jiwa master muda lanjutan benua adalah salah satu acara terbesar di benua Singluo. Acara ini diwarisi dari zaman kuno. Di benua Douluo. Di zaman kuno, master jiwa dihormati. Pada awalnya, ini mengendalikan sebagian besar jiwa daratan. Kuil Wuhun guru mendirikan acara ini. Bakat luar biasa dipilih darinya. Kemudian, Kuil Wuhun digulingkan oleh tiga kerajaan kuat yang dipimpin oleh Tangshan. Para guru benar-benar bebas, tetapi acara ini diteruskan. Douluo setelah federalisasi kontinental, acara ini berangsur-angsur menghilang, tetapi benua Singluo melanjutkan sejarah panjang kompetisi ini. Acara ini. Diadakan setiap tiga tahun di kota Singluo, ibu kota benua Singluo. Semua master roh di bawah usia 20 tahun bisa hadir tentunya juga ada batasan registrasi, divisi kurang dari 20 jiwa tidak diperbolehkan untuk memaksakan kompetisi, sedangkan kompetisi juga perlu membayar biaya. Registrasi. Waktu registrasi berlangsung sebulan penuh, seiring dengan perkembangan zaman untuk kemajuan dan perkembangan sosial dari kompetisi jiwa master muda lanjutan di benua Eropa, sistem kompetisi utama mencakup tantangan 1 lawan 1, 2 lawan 2, dan 7 lawan 7. Ada juga empat tantangan meca. Penempaan dan meca tidak dilakukan. Manufaktur dan kompetisi suprofesional lainnya. Seluruh kompetisi didominasi oleh pertarungan. Ini digunakan untuk merangsang semangat juang generasi muda kerajaan Bintang Luo. Semua kontestan yang bisa mendapatkan tempat yang baik dalam kompetisi akan meninggalkan jejak yang kuat di arsip mereka. Baik itu untuk belajar, mencari pekerjaan, atau bergabung dengan tentara, mereka akan menerima perlakuan istimewa yang berbeda. Di antara mereka, yang paling penting adalah tantangan satu ke satu. Tidak ada batasan pada pertandingan 1 lawan 1, dan senjata serta peralatan apapun dapat digunakan. Baik itu meca, soul gui dee atau battle armor, selama kamu punya dan bisa mengontrolnya, kamu bisa menggunakannya di dalam game. Karena itu, pertandingan 1 lawan 1 juga paling seru dan intens. Kekaisaran Bintang Luo selalu menganjurkan kepahlawanan individu. Di sini, Tang San, leluhur dari Sekte Tang, dan Huo Yuhao, pendiri pagoda jiwa, adalah berhala di hati para guru jiwa. Mereka semua menggunakan upaya mereka sendiri untuk membalikan keadaan dan mempromosikan proses sejarah di daratan. Individu kuat dan seringkali dapat memainkan peran yang menentukan dalam perang. Ini melawan tim advokat Federasi Kontinental Douluo, menekankan bahwa kolektif itu sama sekali berbeda. Setelah registrasi yang tertip, kontestan one-on-one akhirnya terdaftar secara resmi, sebanyak 5.163, dan hampir semua soul master yang sesuai usia memilih untuk mendaftar. Jumlah total entry 2 lawan 2 adalah 864 pasang. Entry 7 lawan 7 adalah total 113 tim. Ada 461 peserta dalam match warfare. Batas akhir pendaftaran. Kontes secara resmi akan dimulai dalam satu hari. Orang-orang dari Akademi Srek tidak perlu antre untuk mendaftar. Begitu merepotkan, pendaftaran mereka langsung bertanggung jawab atas pejabat Kekaisaran Bintang Luo. Pendaftaran tidak dilakukan sendiri oleh Tanggulin, tetapi Pak Chai langsung mendaftar. Kecuali Sulisi, semua orang berpartisipasi dalam satu lawan satu, dua lawan dua jika ada empat tim, semua anggota akan berpartisipasi. Kemudian daftar untuk pertarungan tim, Sulisi sebagai pengganti. Bisa dikatakan partisipasi penuh. Aku tidak akan pergi bersamanya. Berdiri di depan Chai Tua, kata Guyu dingin. Memobilisasi hal seperti itu sebelum pertandingan awalnya tidak diperlukan untuk semua orang di Akademi Srek, tetapi ada yang tidak beres. Guyu menolak untuk berpartisipasi. Chai Tua mengerutkan kening dan menatapnya dan berkata, saya mengingatkan Anda bahwa Anda tidak hanya mewakili diri Anda sendiri dalam kompetisi ini, tetapi juga Akademi. Pada saat yang sama, datang ke Kekaisaran Bintang Luo kali ini juga merupakan ujian bagi Anda. Anda berada di bintang. Semua pertunjukan Empire of Luo akan dinilai. Jika Anda tidak berpartisipasi, maka pertama-tama Anda akan mundur dari kampanye Srek Seven Monsters di masa mendatang. Pada saat yang sama, apakah Anda dapat memasuki halaman dalam tergantung pada penampilan Anda selanjutnya? Bagus. Guyu berjanji. Tanggulin buru-buru menarik lengannya, Guyu, apakah kamu gila? Kenapa kamu tidak berpartisipasi? Guyu hanya menggelengkan kepalanya, suasana hatiku sedang buruk. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar dari kamar Chai. Dia tidak akan tetap cemburu? Tapi ini. Xie Xie Raguragu. Tanggulin buru-buru berkata kepada Chai Lao, Chai Lao, maafkan aku, aku akan membujuk Guyu. Setelah itu, dia berbalik dan berlari keluar, mengejar Guyu. Guyu berdiri diam di depan jendela, melihat kekejauhan. Dia sepertinya mengira Tanggulin akan datang, tetapi pintunya tidak ditutup. Tanggulin mendorong pintu masuk dan berjalan cepat ke belakang Guyu. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Guyu, ada apa denganmu? Kenapa kamu tidak ikut kompetisi? Guyu melihat keluar jendela dan berkata dengan lemah, mengapa saya harus berpartisipasi? Tanggulin melangkah maju dan meraih tangannya, berhenti membuat masalah. Oke. Aku akan mengajakmu memberitahu Lao Chai. Kalau begitu mari kita berkompetisi bersama. Tidakkah kamu ingin memasuki halaman dalam? Kamu tidak ingin menjadi generasi baru dalam sejarah. Danau 7 Iblis. Guyu berbalik dan memandang Tanggulin, apakah menurutmu aku bisa menjadi Shrek Seven Monsters? Jangan lupa, aku adalah orang dari Pagoda Jiwa. Nyatanya, akademi dan Pagoda Jiwa hubungannya tidak serasi seperti yang kau pikirkan. Kurasa kau tidak bisa melihat ini. Tanggulin terdiam, kau memilih untuk menyebarkan Pagoda Roh? Guyu berkata dengan lemah, sejak aku baru mulai sekolah. Saya sudah memutuskan apakah saya dibuat sulit oleh Tuan Chai. Pagoda Roh memberi saya banyak hal yang tidak dimiliki akademi. Saya ditakdirkan untuk tidak mungkin menjadi tujuh setan Shrek. Tanggulin menatapnya dengan tatapan kosong, dialah yang pertama begitu aku mendengar Guyu berkata begitu. Tapi, Tanggulin tidak tahu bagaimana membujuk Guyu. Setelah mengenal Guyu begitu lama, dia tahu betul betapa keras kepala Guyu dan hal-hal yang dia putuskan jarang berubah. Tapi, apakah kamu tidak ingin bersamaku lagi? Tanggulin berkata tanpa berpikir. Tubuh Guyu bergetar, dan dia langsung menatap mata Tanggulin dengan sentuhan glamor. Tanggulin berkata dengan lemah, maksudku, berlatihlah denganku. Guyu menatapnya dengan mata berkobar, apakah kamu ingin aku bersaing? Tanggulin menganggup tanpa ragu-ragu, tentu saja. Kita adalah mitra. Guyu menyipitkan matanya, oke, kalau begitu aku akan menemanimu untuk berpartisipasi dalam dua lawan dua, tetapi hanya dua lawan dua. Aku tidak akan berpartisipasi dalam pertandingan individu dan pertandingan tim. Itu tidak akan mempengaruhi Anda. Tanggulin ekspresi di mata Guyu agak rumit, meskipun Guyu setuju untuk berpartisipasi dalam dua lawan dua dengan dia, kata-katanya sekarang menciptakan parit tak terlihat dengan dirinya dan pasangannya, dan penghalang sepertinya mengikuti. Perasaan ini membuat Tanggulin sangat tidak nyaman, dan dia tidak terlalu menyukai keadaan ini. Guyu, kamu pergi keluar, aku ingin diam, bisik Guyu. Oke, tidak ada yang bisa mengendalikan suasana hati Guyu. Setelah dia berjanji untuk hanya berpartisipasi dalam pertandingan dua lawan dua, dia tidak keluar sepanjang hari, jadi dia menutup diri di pintu. Suasana hati Tanggulin juga sangat buruk, dan nafsu makannya hanya setengah dari biasanya. Dia ingin membujuk Guyu lagi, tapi dia tidak tahu bagaimana membujuknya. Kompetisi elite master jiwa muda senior benua akhirnya dimulai di bawah ekspektasi. Pertandingan itu dimainkan di Stadion Singluo di kota Singluo. Karena jumlah peserta yang terlalu banyak, maka babak penyisihan akan berlangsung lama setelah sistem dibagi menjadi beberapa kelompok. Agar bisa dengan cepat mengurangi jumlah peserta, semua babak penyisihan sebelumnya dieliminasi selama satu pertandingan kalah, kompetisi saat ini akan berakhir. Tidak ada keraguan bahwa ada unsur keberuntungan tertentu dalam hal ini, tetapi keberuntungan itu sendiri juga merupakan bagian dari kekuatan. Keadilan selalu relatif seperti yang pernah dikatakan Pak Chai, tidak ada keadilan mutlak di dunia ini. Untuk mendapatkan keadilan dan kontrol keadilan, kita harus mengandalkan kekuatan kita sendiri. Yang pertama adalah persaingan individu, yang juga merupakan persaingan paling ketat yang diharapkan banyak orang. Di Stadion Singluo, 50 arena telah disiapkan, dan permainan dimainkan secara berurutan. Setelah permainan selesai, segera mulai permainan lainnya, ulangi siklusnya. Sampai akhir dari semua babak penyisihan. Setiap orang memiliki kartu elektronik dengan nomor masuk yang mencatat informasi rinci tentang kontestan. Ada juga waktu untuk berpartisipasi. Begitu waktu permainan terlewatkan, itu akan langsung dinilai kalah. Upacara pembukaan kompetisi Jiwa Master Senior Muda Benua Kontestan tidak diadakan di awal, karena terlalu banyak kontestan. Upacara pembukaan akan diadakan hanya setelah babak penyisihan dihilangkan. Stadion Singluo cukup besar untuk menampung 300 ribu orang pada saat yang sama. Ini adalah stadion terbesar di seluruh Kekaisaran Singluo dan bahkan di Benua Singluo, dan juga merupakan stadion paling maju. Sebelum kontest dimulai, semua tiket telah terjual habis, ditambah banyak sekali pendaftar. Pendapatan resmi Kekaisaran Bintang Luo dari aspek-aspek ini saja sudah cukup untuk mengimbangi biaya kompetisi. Terlebih lagi, ada siaran langsung panduan jiwa yang mencakup seluruh benua. Jika ingin menonton siaran langsungnya, Anda perlu mengeluarkan uang untuk membeli hak siar. Pejabat Kekaisaran Bintang Luo sudah terbiasa dengan pengembangan berbagai manfaat dari kompetisi elit Master Jiwa Senior Muda Benua. Bahkan orang biasa memiliki hati untuk menjadi seorang Master Jiwa dan bisa menonton pertandingan yang begitu indah seperti festival bagi mereka. Oleh karena itu, suasana hangat tidak hanya di kota Bintang Luo, tetapi juga menutupi seluruh benua Bintang Luo. Karena pemeringkatan entry dilakukan segera, kompetisi Akademis Rek tidak terfokus pada satu hari. Nomor seri yang digambar Tangwulin sangat mudah diingat, 3-3, angka yang kelihatannya sangat bagus. Permainannya di hari pertama. Yang menarik adalah, kecuali Guyu yang menolak untuk berpartisipasi dalam kompetisi individu, kompetisi semua orang ada di hari kedua dan ketiga. Itu kebetulan terhuyung-huyung dengan Tangwulin. Apakah kamu tidak senang jika aku menyerah dalam permainan? Guyu dan Tangwulin berjalan berdampingan. Tangwulin menggelengkan kepalanya, aku tidak senang jika kamu tidak bertanding. Aku hanya merasa kamu tampaknya mengasingkan kami. Aku bahkan punya firasat kamu akan segera meninggalkan kami. Aku tidak suka perasaan ini. Guyu tertegun, maafkan aku. Tapi selalu ada pesta di dunia ini. Kita selalu tumbuh dewasa, dan ketika kita dewasa, kita harus berpisah. Mengapa kita harus berpisah? Tangwulin berseru. Guyu menatapnya, dan dia kebetulan sedang menatap Guyu, tatapan mata. Guyu tiba-tiba berbalik, mungkin itu tidak harus dipisahkan. Coba lihat. Apa aku tidak bersaing denganmu? Tangwulin bergumam, sebenarnya kita masih bisa berlatih bersama selama bertahun-tahun. Meskipun Anda adalah menara spiritual, Srek hanyalah sebuah akademi. Anda dapat pergi ke menara spiritual setelah lulus. Sebuah kekuatan yang tak tertahankan tiba-tiba membanjiri hati Guyu. Dia mengambil inisiatif untuk memegang tangan Tangwulin. Aku berjanji padamu, setidaknya aku akan diterima di halaman dalam bersamamu. Oke. Tangwulin tertegun sejenak, lalu sangat gembira. Berbicara itu penting. Guyu mengangguk dan tersenyum sedikit, itu penting. Hebat! Tangwulin melompat dan membuat sekeliling pejalan kaki melihat ke samping. Merasakan kegembiraan dari hatinya, senyum di wajah Guyu tidak bisa membantu menjadi lebih kaya. Dia suka melihatnya dengan senang hati. Daerah sekitar stadion Singluo penuh sesak, dan banyak jalan ditutup. Guyu dan Tangwulin menggunakan kartu elektronik para kontestan untuk berjalan ke jalur eksklusif para kontestan dan memasuki stadion besar. Begitu mereka memasuki stadion besar, hal pertama yang mereka rasakan adalah suasana yang sangat hangat dari auditorium. Sorak-sorai datang silih berganti, seakan-akan ombak yang bergolak menghantam pantai, suara yang besar membuat kita sulit untuk saling mendengar saat berbicara dalam jarak dekat. Itu adalah sorakan dari 300 ribu orang. Di stadion besar, meja kompetisi berdiri bersebelahan, dan setiap meja kompetisi dilindungi oleh pelindung jiwa khusus untuk menghindari pengaruh timbal balik atau pelarian energi. Saat memasuki venue, mata Tangwulin berbinar saat melihat kompetisi di atas panggung. Seperti yang dinyatakan dalam aturan masuk, kemampuan apapun dapat digunakan dalam kompetisi individu, dan sertifikat hidup dan mati harus ditanda tangani. Meskipun hanya ada sedikit korban jiwa, wasit akan menghentikan permainan bila diperlukan. Namun, ini adalah pertama kalinya Tangwulin melihat game pertarungan semacam ini. Faktanya, tidak banyak orang yang memakai meja, karena 50 venue ditata dalam waktu yang bersamaan, dan luas tiap venue terbatas ruang meja di venue kompetisi berdiameter 50 meter terlalu kecil, dan akan menjadi beban. Namun, Tangwulin melihat bahwa ada orang yang menggunakan perangkat bimbingan jiwa untuk bersaing, dan berbagai lampu bermekaran di tempat kompetisi yang berbeda seperti kembang api. Itu menyilaukan untuk sementara waktu. Ini benar-benar tempat yang membuat orang bersemangat? Guyu, bukankah kamu benar-benar ingin berpartisipasi dalam kompetisi individu? Tangwulin bertanya pada Guyu di sebelahnya. Pendaftaran Guyu sedang berlangsung. Guyu menggelengkan kepalanya, lupakan, aku tidak tertarik. Aku akan menemanimu dalam pertandingan dua lawan dua. Tidak apa-apa. Tangwulin mengeluarkan kartu elektroniknya dan melihat dari kemajuan permainan saat ini. Lihat, dia bisa memulai permainan paling lama dalam setengah jam. Lawannya adalah nomor 631. Tidak ada informasi lain. Saya tidak tahu lawan macam apa yang akan saya temui. Tangwulin tersenyum. Guyu berkata, tidak ada lawan yang bisa menghentikanmu untuk bergerak maju. Ayo. Meskipun aku tidak bisa menjadi Shrek Seven Devils, kamu pasti bisa. Namun, jangan meremehkan lawanmu. Dengarkan orang-orang dari Starluo Royal Akademi hari itu. Orang-orang telah mengatakan bahwa di Starluo Empire, akademi yang paling kuat adalah akademi monster, banyak di antaranya dipelajari dari Shrek. Bagaimanapun juga, kita masih muda dan masih sangat merepotkan jika kita bertemu dengan Master Armor. Ya. Tangwulin mengangguk, jangan khawatir, saya punya skor. Setelah beberapa saat, nomor Tangwulin dipanggil ke stadion. Dia melambai dengan Guyu dan pergi ke kantor inspeksi untuk mendaftar. Tahap 33, kontestan nomor 33. Ketika Tangwulin di atas panggung, dia tidak bisa menahan perasaan bahwa angka keberuntungannya sepertinya tiga hari ini. Sungguh kebetulan. Perasaan berada di atas panggung dan melihat ke bawah sangatlah berbeda. Ketika saya turun, saya tidak merasa terlalu kuat, saya hanya merasa terpesona. Saya benar-benar datang ke tahap kompetisi, mendengarkan sorak-sorai pegunungan yang berputar dan tsunami sebelum perisai pemandu jiwa diangkat. Merasakan suasana hangat di sekitarnya, bahkan jika dia sangat tenang di antara teman-temannya, dia tidak bisa menahan perasaan antusias. Ribuan atau puluhan ribu tahun yang lalu, ada persaingan yang begitu sengit di Benua Douluo. Sambil merasakan suasananya, di sisi yang berlawanan, sesosok tubuh melompat dan naik ke atas panggung. Tidak diragukan lagi itu adalah lawannya di game pertama kompetisi elit jiwa senior muda Benua-Benua, nomor 631. Itu adalah seorang pria muda yang terlihat berusia 17 atau 18 tahun, pria muda itu tinggi dan proporsional. Keseluruhan pribadi memberi orang perasaan yang sangat tenang. Pengalaman tempur tanggulin sangat kaya, hanya dengan melihat penampilan lawannya, ia langsung menjadi waspada. Lawan ini mungkin tidak mudah untuk dihadapi. Di tribun, dua pria tua duduk bersama dan berbicara dengan tenang. Jika seseorang bisa lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa kebisingan dunia luar benar-benar terisolasi di dekat mereka berdua. Wu Xie, permainan anak ini akan segera dimulai. Lin Lao, ini baru babak penyisihan, apakah kamu masih harus datang untuk menontonnya secara langsung? Kamu benar-benar ketat dengan baby apprentice. Lelaki tua kurus di sebelah kiri itu bercanda kata, pria yang menjadi Lin Lao olehnya adalah seorang pria tua yang tinggi dan bermartabat. Lao Lin berkata dengan wajah kosong, sehingga itu melawan kelinci dengan sekuat tenaga. Meskipun sulit untuk bertemu pemain yang kuat di babak penyisihan, saya harus mengamati kepolosan. Dengarkan apa yang saya katakan. Dia berusia 18 tahun-tahun ini. Dia adalah kesempatan terakhir untuk berpartisipasi dalam kompetisi elite master jiwa senior muda benua. Jangan lewatkan. Setidaknya masuk ke perempat final. Pria tua kurus itu tersenyum dan berkata, kamu tujuannya tidak tinggi. Aku ingat, Wu Xie sudah menjadi master armor pertempuran, kan? Basis kultivasi lima cincin, master armor pertempuran kata. Tidak mudah menemukan lawan di seluruh kompetisi. Bahkan para elit akademi monster murid-muridnya tidak lebih dari itu. Menurutku babak penyisihan ini akan segera berakhir. Mungkin Wu Xie punya peluang untuk berlaga di tiga besar. Old Lin berkata, ku harap begitu. Namun yang lebih aku khawatirkan adalah juga babak penyisihan. Babak penyisihannya acak. Pengelompokan, nasib buruk, bukan tidak mungkin dan ditugaskan beberapa monster kecil akademi bahwa kelompok, jika itu masalahnya, masalah. Penyisihan keluar dari sistem, tidak ada kesempatan lagi. Orang tua kurus kering tersenyum dan berkata, setidaknya itu bukan yang pertama. Dia adalah seorang pria muda dengan wajah yang cantik. Dia sepertinya tidak terlalu tua, jadi dia mungkin hanya datang untuk sebuah kutscene. Kami tampaknya siap untuk pergi. Ah! Old Lin mengangguk. Topeng itu perlahan naik dan suara elektronik mengikuti di babak pertama babak sistem gugur, nomor 333 versus nomor 631. Persiapkan, hitung mundur, 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Tidak ada aturan dalam permainan. Wasit mengawasi dari pinggir lapangan dan permainan dihentikan setelah pemenang dibagi. Dengan dimulainya permainan, Tanggulin menepuk-nepuk jari kaki dan melangkah ke arah lawannya. Ia tidak segera melepaskan permainan. Out of Marshall Sol Kontestan nomor 631 bernama Lingusie. Dia lahir di sekte kuno. Dia datang untuk bersaing tahun ini karena dia ingin menjadi blockbuster. Ketika Lingusie baru berusia 15, tiga tahun yang lalu, dia datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Saat itu, dia tampil dengan baik dan akhirnya melaju ke 64 besar. Dalam tiga tahun terakhir, dia telah berlatih keras untuk mendapatkan hasil yang baik dalam kompetisi elite master jiwa muda lanjutan seluruh benua Eropa yang terakhir. Melihat Tanggulin bergegas untuk mereka sendiri, tidak dapat membantu cemberut sedikit Ling tidak bersalah, bahkan lawan Wuhun tidak melepaskannya. Itu stres lupa. Divisi pemuda benua macam jiwa kompetisi elite senior arena skala besar ini tidak sedikit orang yang melakukan kesalahan karena tegang. Lingusie tidak peduli. Dengan kilatan cahaya di matanya, lima cincin roh muncul dari bawah kakinya, dua kuning dan tiga ungu. Itu dianggap sebagai pencocokan cincin roh terbaik. Pada saat yang sama, semangat bela dirinya juga muncul, sebuah. Cahaya kuat meledak di telapak tangan, itu adalah pisau panjang dengan panjang lebih dari empat kaki, dengan sembilan cincin logam perak dan putih dengan warna yang sama dengan bilahnya. Saat pedang perak cincin muncul, kelima cincin roh pada lingusie tiba-tiba melayang, semuanya bergabung menjadi pedang panjang. Lima cincin perak pertama dari pedang perak sembilan cincin tiba-tiba menjadi sama dengan cincin roh sebelumnya. Warna senjatanya. Wuhun. Tangwulin menyipitkan matanya dan mengenali roh yang lain sekaligus. Selain itu, cincin roh itu langsung bekerja pada pisau parak sembilan cincin, dan kekuatan jiwanya mungkin tidak lemah. Keberuntungan terlalu buruk. Ini adalah reaksi pertama Tangwulin, Raja Jiwa Lima Cincin. Ini adalah babak pertama babak penyisihan. Mengapa orang-orang bermain di dering kedua dan ketiga, dan menemukan dering kelima saat mereka naik? Jangan sebut depresi di hati Tangwulin, tapi harus cepat naik. Meskipun Tangwulin tidak melepaskan jiwa bela dirinya, Ling Wuxie tidak peduli. Pisau parak sembilan cincin di tangannya menebas ke arah Tangwulin dalam kekosongan. Cincin jiwa pertama pada bila itu menyala, dan garis sepanjang satu meter cahaya pedang ditembakkan dan langsung menuju ke Tangwulin dan terbang pergi. Tangwulin melangkah di bawah kakinya dan mencoba menghindar ke satu sisi, tetapi cahaya pedang juga menyesuaikan sudutnya di udara, mengejarnya. Ini jelas merupakan kemampuan roh yang bisa mengubah arah dan mengunci lawan. Tak terelakkan, Tangwulin melakukan pukulan. Sekelompok cahaya putih terkondensasi di tinju, bertabrakan dengan cahaya pedang, tanpa menggunakan seni bela diri, kekuatan jiwa murni. Bab 604 Tabrakan Sengit Dengan suara lembut, puff, bilahnya patah, tetapi Tangwulin juga tertangkap pemotongan berhenti di tempat, tangan kanannya tidak terluka di bawah perlindungan kekuatan jiwa suantiangong yang dalam, tetapi permukaan tinjunya juga sakit. Dia terkejut, dan Ling Wuxie yang berlawanan bahkan lebih terkejut. Ketika dia melihat Tangwulin menggunakan tubuhnya untuk secara langsung menahan cahaya pedangnya, dia tanpa sadar mengerutkan kening. Saya pikir, apakah orang ini mencari kematian? Meskipun itu hanya kemampuan roh pertama, tetapi dengan kekuatan roh raja roh lima cincinnya, kekuatan kemampuan roh pertama juga sangat kuat. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Tangwulin hanya berhenti di tempat dia diretas dan benar-benar memblokirnya. Cahaya keemasan melintas di mata Tangwulin dan tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih tegak. Dua lingkaran-lingkaran emas dengan cepat naik dari bawah kakinya. Pada saat yang sama, cahaya keemasan lingkaran cahaya pertama mekar dan seluruh tubuhnya dengan cepat menjadi lebih kuat dan lengan kanannya membengkak. Besar, Golden Dragon Cloud dirilis. Dia tidak melepaskan jiwa bela dirinya, tetapi memilih untuk melepaskan darahnya sendiri. Ini dua cincin. Tuan Roh Cincin 2. Tapi kenapa Cincin Rohnya emas? Meskipun dalam legenda, Cincin Roh emas muncul, tapi itu seharusnya tidak muncul pada Master Roh dengan hanya dua cincin. Melihat pemandangan ini, Ling Wuxie tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Di tribun, dua pria tua yang sudah berdiri dan akan pergi juga berhenti, mengerutkan kening bersamaan. Tangwulin menginjak tanah dengan kaki kirinya dan seluruh tubuhnya terbakar dengan peningkatan tubuh naga emas, kecepatannya langsung meningkat menjadi ekstrim. Hanya dalam sekejap, dia sudah berada di depan Ling Wuxie. Cakar naga emas di tangan kanannya membumbung tinggi, memancarkan cahaya keemasan yang terang, dan langsung menuju ke Ling Wuxie untuk meraihnya. Ling Wuxie maju selangkah dengan sengit, mendorong pisau perak sembilan cincin di tangannya ke depan. Keng Dengan Suara yang tajam itu, sebuah adegan yang mengejutkan dua tuan Ling Wuxie di antara penonton muncul. Mereka terkejut melihat bahwa tubuh Ling Wuxie benar-benar terbang keluar dan ditampar oleh Tangwulin. Terdengar dengungan keras dari pisau perak sembilan cincin itu. Soul Guiding Shield dapat memblokir suara eksternal masuk, tetapi tidak akan memblokir suara internal agar tidak menyebar. Mendengung seperti naga yang berduka tiba-tiba menarik perhatian banyak penonton. Hal pertama yang mereka lihat adalah lima cincin roh di Ling Wuxie, Raja Jiwa. Ini jelas merupakan situasi yang paling penting dalam babak penyisihan. Dan apa yang mereka lihat adalah pemandangan di mana Raja Roh terbang mundur, hampir mengenai perisai pemandu jiwa sebelum berhenti. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah Raja Jiwa benar-benar tertinggal? Baru saat itulah mereka melihat bahwa dua aura emas cemerlang bersinar di tubuh Tangwulin. Lengannya gemetar, dan hati Ling Wuxie juga kaget dan kaget. Saat ini, dia hanya merasa bahwa seluruh lengan kanannya bukanlah miliknya. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Dia baru saja merasakan dengan jelas bahwa roh pedang perak sembilan cincinnya hampir dalam bahaya rusak dalam guncangan hebat. Sebagai master roh pertempuran dari sistem penyerangan, kekuatannya sendiri pasti tidak lemah, dan kekuatan tubuh master jiwa sendiri akan berkembang dengan setiap tingkat budidaya kekuatan jiwa. Tapi kekuatan cakar naga emas Tangwulin benar-benar menakutkan, jauh melampaui apa yang bisa dia tanggung. Jika dia tidak menggunakan kekuatannya untuk mundur pada saat-saat terakhir, dia mungkin tidak bisa menahannya sekarang. Pikiran ini semua berubah dalam sekejap. Tangwulin menamparnya dengan satu cakar, dan orang-orang sudah menyusul seperti bola meriam. Cakar naga emas bersinar terang, dan kecepatannya sangat cepat, dan dia dekat dengannya. Cincin roh ketiga pada pisau perak sembilan cincin bersinar terang, dan sembilan cincin perak tiba-tiba terdengar. Ding Tangwulin merasakan otaknya linglung di tengah suara yang tajam, dan momentum ke depan tiba-tiba melambat. Pedang perak sembilan cincin menyapu dengan momentum, dan pedang yang membesona berkedip dengan warna cemerlang, membawa kecemerlangan cincin roh pertama, dan itu langsung tiba di depan Tangwulin. Yin Huan Ming, Kemampuan Roh Ketiga Ling Wuxie tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang dia kalahkan dengannya. Siapa yang mengira jika dia memiliki roh senjata seperti pedang, dia akan memiliki kemampuan roh sonik? Keterampilan jiwa ini tidak dapat dipertahankan, langsung mengejutkan jiwa dan melumpuhkan lawan. Kemudian kemampuan jiwa pertama yang aktif paling cepat akan mengikuti, dan keduanya saling melengkapi. Tangwulin menggigit ujung lidahnya, dan terbangun sedikit karena sengatannya. Daumang semakin dekat, dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Cakar naga emas ditarik keluar dari udara tipis, mengikuti lintasan cahaya pedang, dan cahaya keemasan berkedip di ujung cakar. Sebagian besar cahaya pedang terhalang oleh cakarnya, tapi sebagian jatuh di bahu kiri, membuat suara, poof. Tubuh Tangwulin dihancurkan oleh pisau yang berputar ke samping di udara dan mendarat di tanah, tidak dapat menyelesaikan pengejaran Ling Wuxie. Wajah Ling Wuxie berubah sedikit, meskipun dia memanfaatkan luka ini. Namun efeknya tidak sebaik yang dibayangkan. Yin Huan Ming adalah yang terbaik saat digunakan pertama kali karena tidak terduga, tetapi begitu lawan sudah siap dan kekuatan mentalnya bisa mencapai tingkat tertentu, efeknya tidak akan begitu bagus. Keduanya saling memandang, dan setelah percobaan sebelumnya, keduanya saling mengenal. Tangwulin bergerak sedikit di bahu kirinya dan terkena sisa sinar pedang, tapi nyatanya dia tidak terluka. Pertahanan tubuh naga emas sangat luar biasa, terutama setelah dia telah dilatih dalam metode promosi terakhir dari sekte ontologi. Senjata tersebut tidak berlebihan untuk menggambarkan kekuatan fisiknya. Cahaya tebal dari pedang membesar di depan matanya, dan Ling Wuxie mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia menginjak dengan gerakan kaki yang mantap dan mengayunkannya dengan satu pisau. Cahaya pisau itu terkondensasi dan tidak tersebar. Itu ditenun menjadi jaring besar di udara, menutupi Tangwulin. Pergi dengan. Semua rute yang bisa dia hindari diblokir. Dibandingkan dengan waktu sebelumnya, cahaya pedangnya lebih kuat saat ini dan dia jelas menggunakan lebih banyak kekuatan roh. Setelah tabrakan sebelumnya, Ling Wuxie tidak lagi meremehkan Tangwulin di dalam hatinya. Jari-jari kaki Tangwulin berada di tanah sedikit dan darahnya tidak beruntung dan raungan naga yang ganas terdengar darinya. Raungan naga yang keras tiba-tiba terdengar menyebabkan seluruh popularitasnya melonjak. Dengan kedua telapak tangan menopang langit, kepala naga emas muncul. Cahaya pedang menebas kepala naga, menghancurkan satu demi satu, melemah dengan kekuatan sekecil apapun, tetapi cahaya di kepala naga menjadi semakin terang. Merasa takjub di dalam hatinya, Ling Wuxie merasa sedikit tidak nyaman di bawah bimbingan mesin ki, meski lawan hanya memiliki dua cincin roh. Intensitas serangan secara keseluruhan terlalu tinggi. Jaring pisau robek berkeping-keping dalam sekejap, dan naga emas itu mengejutkan. Ding. Cincin perak berdering lagi, kemampuan roh ini tidak hanya dapat digunakan untuk serangan mendadak, tetapi juga digunakan untuk mengganggu kemampuan roh lawan. Sangat disayangkan bahwa Ling Wuxie dengan jelas melihat mata Tang Wulin tampak kesurupan, tetapi serangannya tidak menunjukkan tanda-tanda meredah, melainkan menjadi lebih kuat. Jinlong jintian bukanlah keterampilan jiwa, tetapi keterampilan vitalitas. Serangan yang ditimbulkan oleh Kidan kesulitan darah meletus dengan perubahan garis keturunan, dan garis keturunan telah didorong. Kecuali Tang Wulin berhenti dengan sendirinya, bahkan jika sementara di luar kendali, itu tidak akan mencegahnya untuk dilepaskan. Kepala naga emas tiba di depan Ling Wuxie seketika, wajahnya serius. Memegang ujung pedang perak sembilan cincin dengan tangan kirinya, dan mendorong keluar pegangan dengan tangan kanannya, dia menempatkan pedang perak sembilan cincin di depannya seperti perisai, dan cincin roh keempat di tubuhnya bersinar. Boom! Melihat reaksi cepat sang murid untuk menggunakan kemampuan roh keempat gaya depan Tibet, lelaki tua di antara penonton mengangguk dengan puas. Tanggapan ini sangat tepat. Tapi saat berikutnya, wajahnya berubah drastis. Pisau perak sembilan cincin itu bergetar dan berdengung meskipun berubah menjadi cahaya perak untuk memblokir dampak dari kepala naga emas, serangan balik gaya Tibet tidak muncul sama sekali, dan Ling Wuxie dibombardir dan terbang lagi. Saat orang berada di udara, darah menyembur deras. Ini. Apa asal muasal anak dengan dua cincin roh emas? Apa semangatnya? Pertanyaan ini muncul di benak orang yang tak terhitung jumlahnya hampir pada saat bersamaan dan ada lebih banyak orang yang memperhatikan game ini. Bab 605 meletus. Adonan. Ling Wuxie merasakan yang paling dalam saat ini, gaya depan Tibet dapat meledakan kekuatan pertahanan terkuatnya, dan pada saat yang sama, pisau perak sembilan cincin akan menunjukkan ujung yang tajam saat mempertahankan batas. Oleh karena itu, inilah kemampuan roh kuatnya yang menggabungkan serangan dan pertahanan. Kemampuan roh ini digunakan dengan benar, dan ini hampir merupakan cara terbaik untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dampak dari kepala naga besar itu akan begitu menakutkan sampai-sampai dia tidak tahan. Tepi tajam gaya Tibet dikalahkan bahkan tanpa muncul. Dia hanya merasa bahwa dia telah terkena langsung oleh kereta bimbingan jiwa dan dia menderita luka serius. Tidak ada solusi lagi. Di udara terbalik, Ling Wuxie melambaikan tangannya dan berkas cahaya dengan cepat tumpah dari gelang di pergelangan tangannya berubah menjadi potongan baju besi yang pas untuk dirinya sendiri. Armor perak dengan cepat menyatu menutupi seluruh tubuhnya dalam sekejap mata, terutama saat pelindung dada di dadanya tertutup sesaat, cahaya perak membumbung ke langit langsung menstabilkan sosoknya yang terbang terbalik. Armor pertempuran satu kata. Satu set lengkap baju besi perang satu kata. Saat cahaya perak muncul, Tanggulin merasa tidak enak. Mengenai kekuatan pribadi, apakah itu cincin keempat atau cincin kelima, dia memiliki kepercayaan diri untuk bertarung, satu-satunya hal yang dia takuti adalah lawannya sudah memiliki satu set lengkap baju besi pertempuran satu kata. Armor pertempuran satu kata terlalu kuat untuk peningkatan Master Jiwa dan Ye Xinglan, yang kekuatan tempur pribadinya pasti tidak kalah dengan Tanggulin. Ketika menghadapi Master Armor pertempuran satu kata di awal, dia akhirnya melemahkan lawan dengan hampir sekarat. Oleh karena itu, ketika Tanggulin melihat baju besi pertempuran dilepaskan dari tubuh Lingusie, pikiran pertama dalam pikirannya adalah bahwa dia tidak boleh menggunakan kekuatan penuh dari baju besi pertempuran. Jika tidak, dia tidak ada kesempatan sama sekali. Sebuah naga keras meletus dari Tanggulin lagi. Sementara naga emas mengguncang lawannya ke langit, yang lain sudah mengikuti. Lingusie, yang terlempar ke udara, melepaskan baju perang satu kata, cakar naga emas tangan kanan Tanggulin telah dihapus. Lima bilah cahaya keemasan gelap meroket dalam sekejap, berubah menjadi cakar raksasa yang menghancurkan langit dan membanting. Meskipun ada perlindungan dari armor pertempuran saat ini, Wu Nei Rufen milik Lingusie, yang dibawa oleh kejutan naga emas, belum terselesaikan. Sudah waktunya untuk mendapatkan kembali nafasnya dan melawan dengan bantuan armor pertempuran. Golden Dragon Deinonyos telah tiba. Pedang perak sembilan cincin ada di depannya, tetapi kemampuan roh terlambat untuk dipicu, kekuatan roh di tubuh Lingusie tidak teratur dan butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Boom, raungan keras itu disertai dengan sinar keemasan dan perak cemerlang. Golden Dragon Terror Claw adalah metode serangan terkuat Tanggulin. Dengan pukulan penuh, kekuatan serangan yang letus sangat mengerikan. Beruang cakar emas gelap yang menakutkan adalah keberadaan yang sangat menakutkan di dunia makhluk roh, belum lagi peningkatan garis keturunan Raja Naga Emas. Armor pertempuran mengeluarkan suara gesekan yang keras dan pisau perak sembilan cincin dipukul tepat di depan dada Lingusie di bawah pukulan ini. Jika baju besi pertempuran belum dipakai, pisau perak sembilan cincin telah meningkat. Saya khawatir pukulan ini akan langsung merobek pedang perak sembilan cincin. Kekuatan serangan yang menakutkan semuanya ditahan oleh armor perang satu kata. Armor pertempuran adalah armor pertempuran. Bahkan jika itu adalah cakar menakutkan Naga Emas, itu belum dapat menghancurkan pertahanan secara langsung, tetapi kekuatan menakutkan itu telah meninggalkan lima tanda dalam pada baju besi pertempuran Lingusie dan dia juga difoto. Pukulan itu menghantam pelindung tanah. Dampaknya sangat berat, bahkan jika dilindungi oleh armor perang, Lingusie merasa pusing. Seluruh orang itu terpental kembali oleh dampaknya. Tanggulin sudah menindak lanjuti saat ini. Sebelum dia bisa bereaksi, cakar Naga Emas mengepalkan tinjunya dan memukul perut bagian bawahnya dengan pukulan penuh, membantingnya ke penutup pelindung lagi seperti bola meriam. Sebuah sulur biru tua yang tebal keluar dan membelit pergelangan kaki Lingusie. Pohon anggur itu bergetar, menghantam Lingusie yang terpental ke belakang dan, membenturkan, tubuhnya ke tanah. Tanggulin mengejar ke tubuh Lingusie seperti hantu saat tubuhnya menyentuh tanah, raungan naga yang ganas terdengar lagi dan kaki kanannya menghantam tanah. Delapan energi berbentuk naga berkumpul bersama menabrak Lingusie dan memantulkannya secara tiba-tiba dari tanah. Kepala Naga Emas muncul dan Naga Emas itu mengejutkan. Ang! Dalam sekejap, Lingusie yang terbungkus baju besi perang sepertinya ditelan oleh kepala Naga Emas yang besar. Kekuatan ledakan yang mengerikan meraung padanya satu demi satu. Dari pertama kalinya Naga Emas Tanggulin mengguncang langit dan Lingusie terbang ke langit ke setiap koneksi berikutnya, penonton terpesona dan tercengang oleh pukulan yang terus-menerus. Ini, itulah kata Master Armor pertempuran, itulah Raja Jiwa Bercincin 5. Tapi di depan pemuda dengan hanya dua lingkaran cahaya di tubuhnya, kenapa itu seperti target? Lingusie yang sedang naik down tidak memahaminya sendiri. Pada saat ini, dia hanya merasa tubuhnya seperti hancur berantakan. Battle Armor membantunya menahan sebagian besar serangan, tetapi dampaknya masih ada dan kekuatan rohnya yang bergejolak tidak akan pernah bisa dipadatkan, tidak dapat benar-benar merangsang kekuatan Battle Armor. Tanggulin hampir terangkat dengan tubuhnya, cakar naga emas tiba-tiba mencengkeram lehernya, cakar naga emas yang tajam, bila cahaya keemasan gelap menyala dengan keras, mengambil tubuhnya, jatuh dari langit dan menghantam tanah. Menyerah! Kekuatan mengerikan naga emas Denonyus mengusap posisi rapuh armor pertempuran di sekitar lehernya. Tanggulin berlutut di perut Lingusie, sekali lagi mengguncang kekuatan roh yang ingin dia padukan. Rasa sakit yang menyengat di leher sangat kuat dan Lingusie segera merasakan krisis hidup dan mati. Kekuatan pertahanan dari armor perang satu kata juga memiliki batasnya. Setelah serangan berturut-turut Tanggulin sebelumnya, kekuatan pertahanannya habis. Dalam menghadapi serangan tembus Golden Dragon Dainclaw, dia akhirnya tidak tahan. Papa! Lingusie menampar tanah. Ini adalah penyerahan standar. Tanggulin berdiri, cakar naga emas di tangan kanannya menyatu dan berdiri kokoh di tanah. Sudah ada keributan di antara penonton selain tercengang, wajah kedua guru Lingusie sudah meneteskan ekspresi suram. Dengan basis kultivasi mereka, tentu saja, dapat dilihat bahwa Lingusie yang mengenakan baju perang satu kata benar-benar mampu mengalahkan lawannya, tetapi lawan tidak memberinya kesempatan untuk mengerahkan kekuatan baju besi perang satu kata sama sekali dan semuanya sudah berakhir. Pertarungan. Dari awal hingga akhir, ritme berada di bawah kendali pihak lain yang sangat mengerikan. Kalah, bahkan kalah di game pertama. Ini juga berarti eliminasi. Kesempatan terakhir Lingusie untuk berpartisipasi dalam kompetisi Elite Master Jiwa Senior Muda Benua telah hilang. Bagaimana mungkin dia tidak membiarkan mereka ketakutan dan marah? Lingusie terbaring di tanah, otaknya kosong, semua tekanan telah hilang, dan baju besi perang mulai memberi makan kembali pada dirinya sendiri, membantunya memilah kekuatan jiwanya dan menyesuaikan tubuhnya. Tapi rasa sakit parah di tubuhnya masih nomor dua dan yang lebih penting pukulan ke tingkat batinnya. Jika saya kalah, saya hanya kalah seperti ini, tersesat tanpa bisa dijelaskan. Jika Anda melepaskan armor pertempuran segera setelah Anda muncul dan tidak memberi lawan kesempatan untuk mendekat, tidak akan seperti ini. Singa itu melawan kelinci dengan sekuat tenaga. Dia mengingat kata-kata guru dalam benaknya. Dia menyesalinya, menyesali penghinaannya pada Tanggulin di awal, menyesali bahkan kemampuan roh kelima tidak digunakan dari awal sampai akhir. Namun, di dunia ini tidak pernah ada penyesalan bahwa obat tersedia dan tidak ada yang pernah mengasihani yang kalah. Dia kalah, dia tersingkir, dia pecundang. Tanggulin sedikit tersentak, bahkan, tekanan yang dia alami sebelumnya juga sangat besar. Kekuatan anti-shock yang dibawa oleh Battle Armor 1 kata juga membuatnya sangat tidak nyaman. Jika bukan karena Jin Long Jing Tian yang telah memberikan kerusakan berat pada lawan pada saat itu dan serangan selanjutnya terhubung erat, begitu lawan lega, apa yang akan dia hadapi adalah lawan yang mendekati level 7 cincin jiwa suci. Dengan ring keempat versus ring ketujuh, sekuat apapun tubuhnya, akan sulit untuk mengalahkan lawan. Jika Anda kalah di game pertama, itu akan sangat memalukan. Untungnya, tidak ada jika. Dia menang, dan dia menang dengan sangat bahagia. Rangkaian koneksi barusan secara samar-samar meningkatkan kemampuan bertarungnya yang sebenarnya menggabungkan potensi yang dirangsang oleh ontologi dengan kemampuan yang dimilikinya. Tentu saja, jika lawan benar-benar menunjukkan kekuatan Master Armor pertempuran satu kata, dia bukan sepenuhnya tanpa kesempatan. Dia masih memiliki kaisar perak biru dan kata emas dan Tyrannosaurus Rex. Melompat dari panggung, Tanggulin cepat berlari ke saluran pelari. Dia tidak ingin menjadi subjek banyak perhatian. Suara guyu terdengar di telinganya dan Tanggulin menoleh untuk melihat dia sudah di sini menunggunya. Tanggulin tersenyum pahit, keberuntungan saya benar-benar melawan langit. Saya harap tidak akan seperti ini lagi di babak berikutnya. Kata Master Armor Pertempuran, itu sangat menegangkan. Terima kasih telah menonton!